Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi di channel Arif Anggara 19 Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai info resmi Pembaruan hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Nanti akan ada apa aja sih yang akan diupdate oleh Konami Nanti setelah maintenance seperti biasa ya Oke, karena hari ini udah maintenance, udah terlaksana Dan disini kita akan share info resminya Kalian simak sampai habis dan kita akan bahas satu persatu Oke, dan disini hampir 80% dari info prediksi di pembaruan hari Kamis sebelumnya Ini on target semuanya guys Oke, langsung tanpa perlu berlama-lama Oke, dan karena maintenance hari ini kita akan bahas dulu ya Jadwal berakhirnya maintenance hari ini itu jam berapa sih? Oke, kalau cepat nanti seperti biasa Jam 13 ini untuk waktu Indonesia ya Jam 13 atau jam 1 siang Dan paling lambat jam 2 siang ya Ini untuk waktu Indonesia Dan kalau untuk waktu di Malaysia Saudara-saudara yang ada di Malaysia, Singapura, Brunei Silahkan kalian bisa login di jam 2 siang atau jam 3 siang ya Oke, ini untuk Indonesia jam 1 atau jam 2 Atau biasanya lebih cepat lagi jam 12 pun sudah bisa dibuka Oke, tapi untuk apa Biasanya server sudah pas dibuka itu jam 1 siang atau jam 2 siang Ini paling lambat ya Oke, nah itu untuk jadwal mentanan hari ini dan langsung kita membahas mengenai player of the week Oke, player of the week Bang Dodo Sordano, goal pocer akhirnya bisa hadir saudara-saudara pemirsa SCTP dimana pun anda berada Oke, disini ada siapa aja sih? Dari total 11 orang pemain yang sudah kita prediksi Total 70% on target semuanya guys Oke, yang pertama ada Dodo pastinya Goal pocer ini guys, posisinya CF Terus juga ada Morata on target Thomas Parti on target Oh sih men, gak ada sih Terus juga ada Ferantores Akhirnya POT pertama dari Barcelona Ada juga Gravenberts on target Disini Rajiko Peek untuk keepernya meleset Aduh sayang banget ya Tapi gak apa-apa lah ya Nah, ada Julmatib juga Julmatib disini on target saudara-saudara Pindah juga ada Harit Ada juga Jiko Dan Kalulu, back kanan dari AC Milan masuk juga guys Oke, ini back muda guys sayang banget Tapi dia gold ball ya Dan untuk Max Rating nanti nyusul Oke, kalian bisa pertimbangkan prediksi gue on target atau enggak ya kan Oke, mantap betul Dan selain itu juga Disini masih dengan 5 kali kesempatan ya Karena masuk ke periode akhir yaitu 7 Maret Dan nanti di POTW tanggal 24 Itu kembali lagi ke 3 kali kesempatan Dan minggu ini POTW 5 kali kesempatan menjadi periode terakhir Jadi so, harus manfaatkan sebaik-baiknya Dodo Golpocer hadir Kalian harus manfaatkan sebaik-baiknya Dari 5 kali kesempatan tersebut ya Oke Next Dan selanjutnya juga kita membahas mengenai Box Draw Legend Untuk Box Draw Legend Ini betul banget guys 100% on target Seperti prediksi sebelumnya Setelah Johan Klip dan kawan-kawan Konami mengeluarkan Ziko Bakkenbauer Oliver Kanber Dan juga Jokoler ya Oke terus juga Disini iconingnya seperti data legendnya guys Ada Solkambel dan juga Robikin Untuk iconing Tottenham Ini prediksi iconingnya on target Gacol-gacol Mantap gitu kan Oke gak ada namanya Torres Dari ATM Ataupun dari MU Dari AC Milan Gak ada Ini sesuai data legend Sesuai prediksi sebelumnya Oke mantap betul ya kan Halo kalian butuh info update Silahkan kalian mampir aja ke channel Arief Anggara 19 Oke nice banget Dan disini kita membahas mengenai iconingnya Yang pertama Untuk iconing Tottenham Ternyata memang benar dikeluarkan Gak ada Madrid Ternyata Tottenham yang dikeluarkan Oke dan ada siapa aja iconingnya Yang pertama ada Robikin Ada juga Gascoin Dan ada juga Pandur Fat Dan semuanya Max ratingnya setelah di boosting Pakai klub Tottenham Hotspur Semuanya 97 Oke nice banget Selain Tottenham Double iconingnya itu adalah Iconing Arsenal Anjay mantap betul Dan disana Ada Gilberto Silva Ada juga Sol Campbell Dan yang terakhir ada Piera Sang Badak Bercura 1 Ini kalian yang bolong Tengahnya Silahkan kalian bisa rekrut ini Habis-habisan Untuk memburu seorang Piera Karena ini Ngaruh banget Terhadap squad kalian Gue juga akan memburu Seorang Piera ya Dan untuk triknya Silahkan kalian stay tune aja Mungkin esok hari Atau sore hari ya Oke Stay tune pokoknya Untuk triknya Bakal dibahas juga Bakal dibuatin Trik ramat ya guys ya Oke next Selain itu juga Kita membahas Mengenai matchday Friday Nah untuk matchdaynya Dimana kita bisa Mendapatkan coin Dimana lagi Selain dari matchday Economic Cup Homeway Dan Versi-presi Timnya Terus juga Untuk total rewardnya 60.000 GP 400 poin E-Football Dan 200 koin Microb Dan tidak ada Infosmen Mengenai matchday Yang lain Oke dan Setelah ini Kita akan menunggu Pw2cl Dan juga fan choice So kita akan prediksi Di video selanjutnya Nah mungkin sampai disini aja Untuk pembahasan video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Kalau ada kritik dan saran Silahkan kalian komen aja Di bawah ya Buat tempat Buat tempat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax